Intro Memperingati hari tani kelima kelima tahun, unuhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Fakultas Pertanian di Banda Aceh melakukan aksi di kantor Dinas Pertanian Aceh, Rabu, 31 Juli 2015. Tidak tepat waktunya, bagaimana mungkin pertanian di Indonesia, khususnya di Aceh, menjadi sejahtera, sementara, bik, ribit, rupuk, tidak tepat pada sasaran, tidak tepat pada waktunya. Betul, salam-salam! Aksi mahasiswa dengan maksud menemui Kepala Dinas Pertanian, mendapat pengawalan pihak kepolisian, dan sempat memanas karena tak mendapat tanggapan. Aksi ini kemudian berakhir dengan audiensi beberapa mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan yang ingin mereka sampaikan. Kita mahasiswa berpandangnya tidak diam ketika ada indikasi-indikasi yang terkiribatkan yang terjadi di Aceh, Rabu. Usai menyampaikan orasi, mahasiswa kemudian melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki ke gedung DPRA untuk menyampaikan tuntutan, baik yang ada di daerah maupun nasional. Mahasiswa kembali meluapkan kekesalannya dengan merangsak masuk karena tidak mendapat tanggapan dari DPRA. Akhirnya, Komisi 2 DPRA yang membidangi pertanian mempersilahkan mahasiswa masuk dan menyampaikan tuntutan yang akan disampaikan. Menyampaikan aspirasi mahasiswa yang tentunya belum terdialisasikan oleh pemerintah. Komisi 2 DPRA menyatakan, tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa sudah mencakup program kerja dan akan melakukan pengawasan lebih terhadap dinas terkait. Apapun yang ada yang lakukan, tuntutan ada 4 tuntutan yang menjadi kewajiban daerah. Setelah kami baca, itu adalah jauh-jauh hari dan sangat-sangat sesuai dengan prinsip dan tugas kami yang ada di lembaga DPRA ini. Sementara itu, Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia yang memimpin aksi menilai ada beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Dan kita sempat berdiskusi masalah undang-undang 41 tahun 2009, kemudian masalah penyelewengan dan masalah pengawasan, serta pemanfaatan dan pengebesianan bantuan dari pemerintah. Jadi kita tadi sudah sempat berdiskusi dan memang ada beberapa poin yang dibenarkan oleh Dinas Pertanian terkait kasus-kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Aceh terkait tentang isu-isu penyelundupan pupuk. Tim Liputan, Wilda Rahmazani, Rizka Iwan Tony, Ahmad Julio, dan Muhammad Khalid Isra melaporkan untuk The TAP TV. Terima kasih telah menonton!